Intro Puluhan anggota pemuda Pancasila yang datang dari Cianjur secara serentak menyerang warga yang diduga dep kolektor di jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya itu seorang polisi yang akan melerai turut dihajar. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan memacetkan arus lalu lintas. Polisi yang sedang bertugas di Samsat berhasil mengamankan 4 orang dan sisanya melarikan diri. Sementara korban penganiayaan mengalami babak belur. Sedangkan anggota polisi mengalami lebam di sebagian wajah pada Jumat sore 9 Agustus lalu. Viral di media sosial inilah detik-detik saat grombolan pemuda Pancasila menyerang warga yang diduga dep kolektor di jalan Cimareme depan kantor Samsat, Kabupaten Bandung Barat. Tanpa sebab yang jelas, puluhan anggota yang datang dari Cianjur langsung menyerang. Pada saat kejadian, anggota Samsat yang akan melerai turut dihajar. Namun meski dihajar, anggota Satlantas Polres Cimahit tidak melakukan perlawanan. Polisi yang sedang bertugas langsung turun dan berhasil mengamankan 4 anggota PP dan sisanya melarikan diri. Menurut Deden, saat itu dirinya akan melerai namun tiba-tiba diserang beberapa orang yang menggunakan seragam loreng orange dan akhirnya rekannya yang datang dan membantu melerai dan menangkap 4 orang pelaku. Jadi sebelum terdipungkul, saya dari arah timur ke barat, timur ke samsat. Cuman ada pemukulan di depan samsat yang ada samsat, tidak menjadi orang-orang. Tapi ada sediga insiden lain. Bapak dipukul berapa orang yang mengukul? Yang mengukul satu orang. Kena bagiannya apa, Pak? Tujuannya sih mau memisah saja ya, Pak? Misah, oke. Jalan tadi sempat macet, Pak? Ya, macet. Oke. Tidak apa-apa, Pak. Dipukul, Pak? Sedikit, Pak. Pusing. Ada PP masuk. Berapa banyak tadi PP-nya, Pak? 20 orang. Terus setelah itu apa gimana, Pak? Ngejar itu. Ngejar martel. Ngejar martel. Terus? Saya tidak tahu. Ada orderan masuk. Terus tadi Bapak lihat ada polisi yang bisa terus dipukul, Pak? Tidak tahu, belum ada. Tadi ya? Oh, jadi mereka berapa banyak, Pak? Ya, sekitar-sekitar 10 orang ada. 20 orang. Ini yang ketangkapkan, Pak, mereka pendalari. Berapa mobil tadi, Pak? Tidak tahu, sama ada orderan langsung. Oh, Bapak lagi di dalam? Lagi dalam. Terus kabur? Ada orderan masuk. Terus mereka mukulin orang yang satu, ya? Tidak usah, enggak tahu. Enggak tuh mukulin. Oh, gitu ya? Kejadian ini membuat warga panik dan arus lalu lintas di jalan Cimareme Macet. Kini keempat pemuda Pancasila dibawa ke Satreskrim Polres Cimahi. Dan polisi juga sedang memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.